Indonesia menjadi salah satu destinasi snorkeling terbaik di dunia. Musim liburan, ya jelas lah ya, mau kemana coba? Cuma di Surabaya aja, aduh sayang banget nih. Kalau lagi berlibur nih ke pantai, pasti kurang ciami kalau nggak mencicipi sedikit keindahan bawah lautnya. Snorkeling itu adalah cara terbaik buat mengintip indahnya karang dan juga ikan berwarna-warni. Namun kadang-kadang ketika kita berlibur bersama kelompok sama geng nih, nggak mudah buat nemuin tempat indah. Dimana kamu bisa tenggelam dalam warna-warni lautan tanpa gangguan kerumunan orang. Beberapa wisata destinasi snorkeling terbaik yang dilansir dari CNN ternyata ada dua taman laut Indonesia yang ada di peringkat paling atas. Tentu saja nggak sembarangan nih. Pihak CNN melakukan survei dan juga wawancara kepada ahli biologi kelautan guna mendaftar destinasi snorkeling terbaik di dunia. Nah, pertamanya adalah Raja Ampa di Papua sana. Ih, emang keren banget. Nggak cuma di Indonesia, Raja Ampat jadi permata laut di dunia. Para pakar biologi kelautan mengatakan sangat sulit menemukan taman laut dengan keanekan ragaman hayati biota laut, terutama koral. Raja Ampat disebut-sebut merupakan rumah bagi 75% biota koral di dunia yang menjadi habitat bagi seribu spesies ikan, penyuhiu, dan primata lainnya. Bagi cepat cinta snorkeling dan olahraga selam, Raja Ampat ada surga. Bagaimana enggak, di area seluas 50 ribu kilometer persegi tersebut terbentang taman laut yang memanjakan mata. Kedua adalah Taman Nasional Komodo. Ih, ini destinasi selanjutnya nih buat gue liburan nih. Ini adalah tentu saja binatang yang ada nih Komodo, tapi Taman Nasional ini juga punya keindahan taman bawah laut yang gak kalah mengikat. Alasannya tentu saja karena taman laut yang merupakan situs warisan di dunia dilindungi. Maka dari itu keanekan ragaman hayati berkembang pesat. Ketiga adalah Pulau Galapagos di Ecuador. Selain taman bawah laut, pulau ini menawarkan aneka satwa EMT seperti pingwin dan juga singa laut. Keempat adalah The Coral Triangle Asia Pacific yang menghubungkan perairan di Kalimantan Timur, Bali, Filipin, hingga ke Puralaan Solomon. Coral Triangle tersebut ini ada sebagai pusat kekayaan hayati laut dengan luas 647 juta hektare daratan juga lautan. Di perairan ini juga hidup 7 spesies penyulangka di dunia. Lokasi yang dekat banget dengan Coral Triangle ngebuat Filipina juga jadi destinasi eksotis bagi para pencinta snorkeling, terutama di Bay of Dunsall. Menurut Jim Stano, Vice President Travel, Tourism, and Conservation Worldwide Found for Nature atau WWF, Bay of Dunsall adalah rumah bagi para hiu paus, spesies ikan terbesar di dunia. Lokasi lain yang masuk dalam taftar adalah Pulau Silver Banks di Republika Dominic, Great Barrier Reef, Australia, dan Galeco by Hawaii. Keren banget. Gak usah jauh-jauh datang ke Hawaii, Indonesia mah udah bener-bener bagus banget. Pokoknya gak nyesel kan kalau liat SBO Web TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.